Intro Stay healthy, stay positive, stay strong and be positive Gak pake yang lama Ucuk Baba langsung diajak ke showroom mau dibelikan Raffi Ahmad mobil baru Tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Aktor sekaligus presenter Raffi Ahmad memang terkenal baik hati dan suka berbagi Tak hanya buat keluarganya, suami Nagita Slavina itu dikenal baik ke semua orang Baik itu karyawan maupun rekan sama artis Seperti baru-baru ini, Raffi Ahmad niat memberi mobil baru buat Ucuk Baba Ucuk memang belum lama ini membawakan sekotak durian untuk Raffi Dan untuk membalas kebaikannya, ayah Raffi Ahmad itu akan menggantinya dengan mobil Bagi Raffi Ahmad, Ucuk Baba adalah sosok tangguh yang tidak pernah meminta dikasihani Semangatnya tak pernah padam meski sudah berusia 50 tahun Hal ini pun membuat karyawan Rans Entertainment bertanya-tanya alasan Raffi mau membelikan mobil buat Ucuk Baba Padahal menurut sang karyawan, Ucuk tak begitu dekat dengan Raffi Hal ini pun tampak di video Youtube Rans Entertainment berjudul Raffi Batal Kasih Mobil Tapi Yang tayang pada 2 Agustus 2021 lalu Tapi gue mau nanya nih A, kalau lo gini, miskan lo sampai beliin mobil Kenapa lo kok mau beliin mobil gitu ke orang misalnya ke Ucuk Baba yang gak dekat-dekat banget Alasannya kenapa? Tanya Abral, salah satu karyawan Rans Entertainment Nah itu, gue tuh orangnya begitu suka absurd Yaudah deh kasih, gue tuh gak suka direncanakan sesuatu Jadi udahlah gimana besok aja Kalau besok ketemu, jodohnya dia dikasih apa aja ya berarti itu rejirinya dia Papa Raffi Ahmad Raffi pun menepati janji ke rumah Ucuk Baba setelah bertemu Ucuk pun mengenalkan keluarganya termasuk anak lakinya yang viral karena ketampanannya Disitu Raffi membuat penawaran kalau akan menukar mobil Ucuk Baba dengan yang baru Ucuk yang kaget awalnya tidak percaya Gini bang, gimana, ikhlas gak mobil ini buat saya Ini kasih buat saya Kata Raffi pada Ucuk Baba Terus buat aku mana? Jangan Raffi, ini mobil kesayangan aku ini Kata Ucuk panik Udah percaya, ini abang kasih buat aku Sekarang kita ke showroom Tapi ini buat saya, aku kasih abang mobil baru Muka Raffi Ahmad lagi Usai sepakat, Raffi Ahmad dan Ucuk Baba pun menuju showroom di dalam mobil yang dikendari Ucuk Baba Disitu, Ucuk sempat belak-belakan kalau ingin belajar mengendari mobil sendiri karena sempat disepelakan sopirnya Terima kasih telah menonton!